Dan ketika bangun, aku melihat kakak diri aku lagi kayak gini. Begininya tuh kemana? Ke... Sorry, ke bawah. Ke bagian ini ya? Iya. Oke. Nah, udah ada dong. Kanas. Sepadah-sepadah di sepakbur semuanya. Hai, balik lagi di Kasipan Mbak Phoenix. Tapi kayaknya gue, ini bukan San Moria by the way. Ini kayaknya bahasa Inggrisnya jalan-jalan siang tuh. Apa ya? Enggak tahu. Ah, panas. Iya, panas banget. Tapi akan lagi cerah. Iya nggak sih? Nganggup, nganggup, nganggup. Cerah, parah. Yaudah. Gak usah lama-lama. Langsung aja gas deh. Oke, gas. Nah, tutup aja. Banting aja, banting. Oke, guys. Sudah on semuanya. Jadi kita tinggal jalan aja. Jadi sekarang gue mau ngobrol sama... Kenangan dulu dong. Namanya siapa? Hai. Panggil aja. Panggil aja. Aku... Cinta. Cinta. Oke, Cinta. Iya, Cinta. Oke. Jadi hari ini bakal ngobrol sama Kak Cinta soal... Sebenernya aku open banget ya buat kalian. Mungkin nanti kedepannya bakal ada yang mau curhat-curhat sama aku. Sambil nemenin aku Sanmori. I'm willing to mendengar curhat kalian. Tuh. Sekarang kita lagi mau ngobrol soal sama Kak Cinta nih. Kak Cinta, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang. Kamu apa kabar? Aku baik sih. Alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi by the way ini aku sampai mau ngajak kamu ngobrol disini nih kayaknya... Banyak cerita nih kayaknya Kak Cinta yang harus kita ketahui nih. Ini Kak Cinta ada cerita apa nih Kak nih? Sebenernya aku pengen berbagi cerita buat jadi... Apa ya? Pelajaran mungkin ya? Pelajaran? Oke ya. Atau apa ya bahasanya ya? Cuma aku mau tau apakah di luar sana ada yang merasakan apa yang aku merasakan itu Kak. Kayak apa tuh maksudnya? Boleh langsung aja nih. Boleh dong, boleh dong. Boleh dong. Boleh banget sih. Gue dengan tep sama nih dengerin nih. Gimana, gimana, gimana. Jadi sebenernya aku itu lahir di keluarga yang menurut aku sih gak baik-baik aja. Gak baik-baik aja tuh gimana ya? Jadi ayah aku punya dua istri. Oke, dua istri. Senengnya dalam hati gitu. Oh, bukan ya, bukan ya. Bukan, bukan, bukan. Terus, terus. Kamu jadi jauh ya? Iya kan biasanya kan. Dua istri itu tuh... Iya gak tau ya. Mungkin terlihatnya pelakunya sangat asis. Tapi ternyata impactnya ada ya di kamu ya? Ada banget sih. Oke, oke ceritain. Apalagi sekarang kan aku lihat banyak banget yang mau punya dua istri lah, punya tiga lah, empat lah gitu kan. Ini kerasa banget karena entah mungkin di luar sana ada yang punya saudara tiri tapi ataupun atau gimana. Tapi aku, aku nih sebenernya lima saudara. Lima bersaudara, oke. Jadi, dua saudara aku ini siri, tiga ini saudara kandung. Oke, jadi kamu dari istri ke dua. Dua. Oke, oke oke. Ini jarak umurnya jauh ya? Apa dekat? Jauh sih, jujur. Jauh. Karena umur yang pertama tuh mungkin kamkir dekat ya sama ibu aku. Huh? Masa? Ya, terus-terus aja. Aku nggak begitu ngelihat ya dulu. Kayak aku merasa, oh semua baik-baik aja gitu. Aku ngerasa semuanya aman gitu. Tapi ternyata, dulu ibu aku tuh sering nangis. Sering nangis dan aku tiba-tiba diomongin gitu kok. Diomonginnya tuh gimana maksudnya? Aku nggak paham ya kak. Anak kecil ya mungkin ya. Eh by the way sorry, kamu umurnya sekarang berapa? Aku dua lima. Dua lima, oke. Wah jauh banget dong sama kakak kamu yang mungkin tiri itu ya? Jauh sih. Dia mungkin di empat puluh, lima puluhan kan ya? Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut. Eh, jadi waktu kecil tuh mungkin ini agak minggir dulu kali ya. Baru setengah kali ya. Waktu kecil tuh ibu aku sering nangis. Dan aku dimarahin sama kakak aku. Yang dari kandung mungkin pertama kali. Kamu ngomong apa sih? Ini kenapa aku masih inget sampai sekarang? Karena ini mempetas banget. Aku tiba-tiba dipanggil. Mama aku lagi nangis gitu. Ibu aku lagi nangisnya. Aku dimarahin. Gara-gara? Katanya aku ada salah ngomong. Ketika ibu tiri aku manya. Ya ibu kemana? Aku jawab lagi dangdan. Maksud aku kak. Paham gak sih anak-anak? Aku liat. Emang ibu aku lagi keajaan gitu. Aku jawab gitu aja dan gak mikirin apa-apa. Ya namanya juga ya refleks aja gitu ya. Refleks aja. Oke, oke. Ternyata itu diomongin. Terus diomongin karang-karang. Intinya ibu aku tuh buruk lah. Udah nikah. Udah punya anak. Dangdan. Buat apa? Cari kalau lagi. Kaki ruluk. Siapa yang ngomongin? Maaf ya kan anak. Iya. Intinya ibu aku nangis disitu. Aku gak liat kayak. Disitu aku baru menyadari kalo rumah ini tuh gak harmonis gitu. Oke 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 oke. Terus? Terus kita percepat aja waktunya dengan berbagai hal yang menurut aku aneh tapi terjadi ya semacam tadi lah cerita aku. Itu di tahun sekian lah yang mungkin aku gak mau nyebutin ya. Kebetulan aku lagi libur panjang juga kak. Ayah aku tiba-tiba jatuh sakit kan. Hmm oke. Jatuh sakit. Aku kebetulan lagi. Memang libur panjang. Hmm. Sakitnya aku seru. Itu tahun. Berarti ini baru-baru kejadian beberapa tahun kebelakangan ya? Oh lumayan sih. Udah lumayan agak lama ya. Oke. Katakanlah akunya juga masih baru beranjak dewasa gitu ya sayang. Hmm. Ini agak traumatis banget sih di aku. Hmm. Aku gak nyangkar juga. Karena aku ketika itu nganggup kayak semua adalah kakak aku. Hmm. Semua juga ya aku sayang. Hmm. Ketika itu aku jagain ayah siang, malam, aku jagain ayah karena ayah gak bisa bangun sendiri kan. Itu kondisinya ayah itu bener-bener truk berat ya langsung? Truk berat. Oke. Jadi itu otomatis kamu harus yang kasih makan. Kamu yang juga bersihin, I'm sorry, ininya ya. Iya betul. Dibantu sama yang saya juga gitu. Hmm. Hmm. Ya malam itu karena aku gak tidur ya, aku jaga ayah kan. Hmm. Akhirnya pagi-pagi aku tidur dong. Somatis pasti. Hmm. 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 Kayak seolah-olah dibangunin sama Tuhan gitu. Kayak seolah-olah dibangunin sama Tuhan gitu. Hmm. Hmm. Kayak seolah-olah dibangunin sama Tuhan gitu. Hmm. Aku tiba-tiba bangun. Dan ketika bangun, aku ngeliat kakak diri aku lagi, lagi kayak gini. Begininya tuh kemana? Ke... Ke bawah. Ke bagian ini ya? Iya. Oke. Ke bagian bawah. Hmm. Hmm. Tapi belum menyentuh ya? Hmm. Hmm. Hampir. Hampir. Dan aku merasa bersyukur banget karena entah kenapa aku dibangunin ketika itu gitu. Hmm. Seminjak itu aku gak mau lagi jaga ayah. Gara-gara kejadian itu? Karena aku... Gimana ya kak? Aneh. Ketika aku bangun ngeliat dia yang ayah gitu. Hmm. Hmm. Atau magis aku kan langsung mencari ayah. Hmm. Ayah mana, ayah mana. Tapi dia kayak ikut panik juga gitu loh. Dia langsung pergi keluar buat nyamperin ayah. Jadi ketika aku sampe ke ayah, ayah udah sama dia. Hmm. Ikutan kayak shock gitu ya? Iya. Kayak ikut cariin gitu loh. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, oke. Hmm. Terus, terus? Terus, terus? Yang ngomong kayak gitu. Iya. Hmm. Oke, oke. Tapi kamu udah sejak kejadian seperti itu, kamu cerita gak sama orang-orang sekitar kamu? Awalnya takut sih Kak. Hmm. Tapi karena aku gak tahan juga. Terus dipaksa selalu dateng dan jaga ayah gitu kan. Aku kan gak mau. Kutanya gak mau. Aku pasti jaga ayah kok. Hmm. Hmm. Tapi gak disitu aku takut. Hmm. Akhirnya aku bilang ke kakak aku. Hmm. Terus akhirnya dirembukin gitu. Kak, ini ngomong sama kakak kando kan. Oke, oke. Akhirnya dirembukin gitu kan. Aku takut tapi akhirnya aku ngomong. Karena gak tahan. Gak tahan sama omongannya gitu. Kamu nahan berapa lama tadi untuk tidak ngobrol rumbu kini nih? Apa akhirnya kamu refleks cuma nahan cuma 2 hari, 3 hari apa yang aku diomongin? Apa gara-gara nunggu omongan dulu dari orang? Bagaimana? Aku nih pas ada omongan orang itu. Karena selalu mafsa aku untuk jaga ayah di situ gitu. Sedangkan aku takut. Di situ dia ngasih alibi. Aku mikir alibi nyapa gitu kan. Karena aku gak pakai celana yang emang ada resletingnya gitu loh. Cuma pakai celana bahan gitu loh kak. Yang tinggal seret gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan dia ngomong resleting aku kebuka kayaknya gak mungkin juga kan. Karena kamu pakai celana bahan. Coba tebak dia apa alibinya. Ada nyamuk. Ada nyamuk di situ. Di bagian itu. Di celana aku. Setelah dia melemparkan alibi itu apa yang kamu katakan pertama kali? Gak masuk asal. Aku bilang nih. Kalau misalkan memang benar ada nyamuk. Ngapain dia lihat sampai ke situ-situ? Iya betul. Maksud aku. Kita ngeliat-ngeliat saudara yang lagi tidur. Yang ngapain kamu sampai. Ngeliatin segitulnya ya gak? Kalau emang ada nyamuk biasanya ya. Area-area yang pengen kita sabuk tuh ya buka. Atau ke tangan deh. Tangan tuh masih kayak tak gitu kan. Jadi kalau daerah situ kan sepertinya kita tepak. Mau tepak. Mau tepaknya gimana ya? Masa pakai tangan gitu kayak. Logikanya aja nih. Iya gak sih? Iya. Aku tuh sebenarnya sampai sekarang gak lupa traumanya. Aku mual. Maksudnya kalau ngeliat dia tuh benci gitu. Gimana ya? Ya sakit hati trauma. Sakit hati trauma. Benci parah gitu kan. Iya. Tapi kayak aku merusak baik-baik aja di... Di depan ayah gitu. Karena aku gak mau ayah kepikiran gitu. Tapi itu kan baik banget sih yang langsung mikirin biar ayah gak kepikiran. Tapi aku jadi kayak tertikam gitu loh. Kalau di rumah kan. Aku jadi gak mau lama di rumah. Terus kayak aku mikir apakah ada orang yang merasakan hal yang sama kayak yang aku rasain gitu loh. Terus? Ini tuh bikin... Bikin yang... Shoknya tuh... Ya aku maaf ya. Jadi kamu ngeceritain lagi. Kamu jadi ngebuka... Luka. Kamu yang dulu-dulu. Maksudnya ini susah loh buat kamu tuh menceritakan hal seperti ini sama orang lain. Dan aku makasih banget kamu udah mau cerita sama aku gitu. Maaf banget. Ini kayak membongkar luka lama gak sih kayak gitu. Gak sih. Biar pelajaran juga sih. Aku juga pengen tau kan. Yang lain ada yang ngerasain kayak yang aku rasain gitu. Aku harap sih gak ada gitu loh. Tapi... I'm so sorry ya. Ini... Seks... Seksual... Abuse. Iya sih. Maksudnya ini... Menurut gue kayak pelecehan gitu ya. Ini... Ini gak bisa ditolerir sama sekali sih. Apalagi... Sama siapapun. Mau dia saudara. Mau dia orang lain lebih gak banget gitu kan. Dan... Menurut aku... Ketika korban pelecehan ini... Pick up. Kita tuh harus notice... Beberapa pahal impact dari kejadian pelecehan tersebut. Gitu kalau aku pelajari ya. Makanya... Tapi aku tau ketika... Seseorang yang sudah... Melakukan pelecehan kepada orang lain. Itu adalah sebuah penyakit. Aku percaya seperti itu. Gak tau ya. Apa dia pernah melakukan hal pelecehan lainnya. Kayak mungkin sama orang lain atau apa gitu. Yang kamu ketahui gitu. Kelecehan lainnya ada sih. Oh ada. Berarti kan emang... Ini orang sakit. Iya gak sakit juga. Iya. Makanya... Aku agak... Dimana gitu ya. Cerita aja kan ya. Cerita aja gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Jadi dia tuh... Pernah ada... Rame sih benarnya. Tapi kayaknya... Gak kena pes lalu dilindungi gitu. Dilindunginya maksudnya kayak apa tuh? Gak. Gak ada yang menuntut apapun. Kayak aku... Ternyata... Aku tahu. Ternyata ayah tuh pada akhirnya tahu. Rihal ini. Tapi ayah... Gak pernah bicara apapun. Entah itu ayah... Merasa... Gak mungkin. Atau gimana. Mungkin karena... Dia percaya itu. Sama anak-anaknya gitu. Sama anak-anaknya gitu kan. Sama anak-anaknya gitu kan. Sama anak-anaknya gitu kan. Sama anak-anaknya gitu kan. Cuma di situ aku... Tapi ngebel lain gak ayah? Tapi lebih memilih untuk diam. Diam. Ayah... Gak mau apapun. Nah itu salah satu. Bikin aku bikin kayak... Oh mungkin... Siap yang ngopil aku. Gitu loh. Malanya sekarang aku tuh jadi takut nikah gitu loh. Hmm. Oh my God. Ini berarti jauh banget ya. Sampai kamu takut nikah. Bener. Sekarang aku takut jemput yang... Yang kayak gini gitu. Iya, iya, iya. Kayak orang itu. Iya, iya. Iya, iya. Ini berarti... Itu harus belajar ya guys. Maksudnya ketika... Korban... Lecehan walaupun tidak sampai. Tapi impact kan bisa sejauh itu. Bisa sampai dia trauma untuk menikah gitu. Jadi kayak... Apapun yang lo lakukan sama orang. Apapun itu... Perlakuan lo itu akan berinfeksi. Pada orang lain gak sekarang. Tapi itu akan lebih ke... Tahun-tahun mendatang. Bayangin aja itu jolimnya gimana gak sih? Aku gak tau ya. Aku ngomongnya jolim ya. Gitu. Tapi memang aku... Awalnya kayak... Gak nyangkanya mungkin karena aku sayang kali ya. Oh kamu beneran nganggap itu bener kayak... Ini takut aku. Gitu. Mungkin sih perasaannya. Kayak... Eh udah tau ya aku... Cuman jadi netizen doang ya. Maksudnya... Ya sakit loh. Maksudnya gue udah percaya sama anak kepikam gitu. Ya gak sih ngerasa sih kepikam gak sih? Iya. Karena... Apa ya mungkin karena sebuah kayak sayang tiba-tiba jadi kayak gitu kan sekarang bencinya kayak apa ya. Iya betul. Tapi segimanapun bencinya ya harus tetep berusaha... Normal gitu. Normal gitu. Normal gitu. Sorry aku pengen nanya. Ini kamu lebaran apa natalkah apa gimana sih? Cerayain semua sih. Cerayain semuanya. Kamu kalo ketemu dia tuh momen apa? Apa gak harus nunggu momen? Biasanya setiap aku pulang sih. Ketemu sih. Oh jadi posisinya sekarang kamu adalah ngekos ya. Ya jadi kamu gak ketemu intas pulang ketemu... Betul. Makanya tadi aku juga bilang kayak alesanku tuh jadi males pulang gitu. Betul. Berarti kan tuh... Karena tidak merasa pulang saat di rumah. Ya karena males ketemu ya. Kalo ketemu orang tua itu enak ya. Hmm. Tapi berkumpul daeranya itu yang bikin aku agak... Aduh. Agak enak ya. Agak enak terus kayak energi aku tuh langsung menarik gitu kan. Iya, iya. Paham, paham, paham. Kayak... Ya kalo bisa kan punya pilihan. Gue gak pengen angkat peluang saudara ya gue juga ben. Kayak gitu. Tapi lo bertahan karena emang gara-gara orang tua lo aja. Iya gitu. Karena orang tua. Aku ngeliat ayah. Kayak udah... Aku ingin memberikan kebahagiaan untuk ayah gitu kan. Ayah udah tua. Kasihan kalo anaknya harusnya... Banyak berantem gitu. Tapi kamu mikirnya bagus sih masih mikirin kayak kasihan ayah gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang selfish juga buat ngelakuin kayak... Tapi kan cipuak banget soal perasaan orang tua gue yang penting gue aman gitu. Tapi kan kalo lo kadang-kadang gak tau... Gue ngera... Lo tipe pleaser gue kasih. Mungkin udah... Banyak yang bilang gitu lagi. Ya karena... Kenapa ya? Ya karena emang lo mikirin gini. Keskasihan ayah. Gini-gini. Ya sebenernya... Balik lagi ya. Menjadi... Gak tau ini... Ini Annabel ya. Analisa Gembel aku ya. Gimana tuh? Menjadi orang tua itu kan tanggung jawabnya besar ya. Tapi orang tua itu gak harus dibalas atau dijaga kadang-kadang. Itu salah satu... Ya orang tuamu dapet sifat yang anak kayak kamu. Itu udah salah satu hal yang beruntung. Tentu banget kok. Iya. Beneran. Ini point of view. Walaupun aku orang tua baru kali ya. Karena aku... Anaknya masih kecil juga. Aku gak tau anakmu telak pada kayak gimana juga. Cuman ketika kamu sudah memikirkan hal-hal kayak gitu. Orang tuamu adalah salah satu orang yang sangat beruntung. Walaupun kamu sudah tersakiti oleh saudara diri. Beneran. Dan aku appreciate itu. Walaupun... Dan kadang-kadang orang tua itu kenapa gak bisa ngomong. Karena... Bukan dia gak berani untuk speak up. Tapi mereka itu... Gak tau... Cara... Untuk menenangkan anaknya masing-masing. Takut untuk berita aja. Kalau aku letek gitu. Gak tau cara-bicaranya. Makanya aku gak bisa bilang. Aku bisa bilang how people pleaser ya. Gara-gara kamu sama orang tua kamu ya. Ya udah ya. Kayak gini aja ya. Kayak gini aja ya. Itu bagus banget. Tapi... Balik lagi ya. Ini kan... Banyak di sana yang merasa kayak... Ya... Ya... Ini adalah salah satu... Impact dari... Poligami gak menurut dong? Menurut aku... Ya... Tengah. Menurut kamu... Cara didik orang tua kamu... Dari kakak dirimu... Sama sekarang beda atau gak? Cara ayahmu lah. Berarti kan kamu satu ayah beda ibu ya. Iya betul. Berarti... Cara didik ayahmu sama kakakmu itu beda dong? Menurutku sih sama aja sih Kak. Oh sama? Iya. Kok bisa jadinya beda ya? Terus bahkan ayah tuh... Termasuk orang yang... Memberikan apapun itu ID... Ayah masih bisa. Kamu apa ayah beri? Kamu apa ayah beri? Support. Supportnya tuh... Luar biasa gitu. Luar biasa. Aku gak paham... Apa yang bikin dia... Jadi... Kelewat garis gini tuh teman. Kelewati batas kayak gini jadi kayak... Apa gara-gara terlalu enak... Hidupnya dulu? Apa terlalu... Mudah... Mencapai sesuatu? Aku gak tau. Mungkin sih. Terus di lain... Lain halnya mungkin ada... Aku gak tau ya. Mungkin ini dari sisi aku. Mungkin dia punya... Rasa sakit hatinya sendiri mungkin... Mungkin dia ngerasa kayak... Kenapa ayah... Menikah lagi... Sampai... Menyadikin seperti itu. Oh mungkin ada rasa tidak terima juga dari... Mungkin keberadaan kamu nih sekarang gitu ya. Mungkin iya. Tapi maksud aku... Kenapa harus... Aku yang diperlakukan... Seperti ini gitu loh Pak. Karena kamu juga gak ngelakuin apa-apa lagi ya. Apa yang membuat aku pantas. Aku diperlakukan seperti itu gitu. Aku gak paham... Sampai saat ini aku gak paham di bagian itu. Apakah memang Printer ada... Rasa sakit hati dalam diri dia. Ataukah emang bener... Ada sesuatu... Entahlah... Di sisi lain dia orangnya... Agak... Aku lihat mungkin ya. Banyak yang... Bencikan aku... Sombongannya juga. Mungkin itu efek dari yang... Ah ya aku selalu memberikan apa yang dia mau juga. Makanya aku melihat sekarang... Kayaknya parenting udah pada... Bagus lah yang punya gitu. Tapi... Balik lagi... Poligami ini loh. Sebenernya poligami itu yang malah merusak mental anak ya. Kalau emang belum... Ya... Gak tau ya batas... Bat... Aku belum... Aku sampai saat ini belum mengerti... Walaupun secara agama Islam... Poligami adalah yang... Boleh... Gitu ya... Tapi aku bukan salah satu pendukung juga. Karena impact-nya ya ini... Ini sebuah impact gitu. Udah mah... Kalau misalkan poligami kan... Dia harus mampu adil... Ya kan? Harus mampu... Mendidik anaknya... Semuanya rata gitu. Sama ratanya. Menurut kamu... Yang kamu... Kakak kamu dapatkan sama kamu dapatkan... Itu udah sama rata belum? Atau lebih enak kakak kamu dulu? Bisa dibilang mungkin kayaknya... Harusnya tuh lebih enak dia ya. Karena ketika aku kan... Kayak saking... Aku tuh... Ya ketika yang lain wisuda... Aku... Lulus langsung kerja karena... Aku bahkan gak bisa ikut wisuda. Hah? Kan kamu umpas kan ada tuh wisudanya. Kamu gak ikut? Karena... Uang aku... Uang aku... Uang aku... Uang aku... Uang aku... Uang aku... Terus kayak... Kerja juga... Karena langsung kerja... Kamu langsung dapet kerja... Ih susah loh... Kamu berarti... Rejekinya bagus juga... Harus disadari itu juga ya... Kamu harus appreciate loh... Jangan... Jangan ada momen... Maksudnya kayak... Momen wisuda tuh... Aku aja wisuda gak ada foto-foto kok. Tapi... Itu gak bener-bener. Tapi... Kamu dapet kerja tuh udah hebat banget sih. Terus-terus... Tapi emang agak sedikit aja sih... Ngeliat yang lainnya gitu. Aku... Berjuang... Dengan... Kayak... Bener-bener dari nol aja. Sekarang aku udah gak ada... Apapun yang dikasih gitu kan. Entah itu motor kan... Apakah gitu kan. Gak ada. Kayak aku berjuang... Terus aku mikir kayak... Meskipun aku capek... Sakit... Tapi... Aku harus lebih sukses. Karena aku takut... Ketika aku gak sukses... Aku akan diinjak-injak sama... Atau aku sendiri. Karena emang udah kejadiannya... Keliatannya memang seperti itu. Dan aku ngerasa kayaknya sih... Aku bisa sampai di titik ini... Mungkin pemikiran aku tersebut... Gak salah beratnya. Gak salah. Gak salah. Aku kan ada di titik ini... Gara-gara berjuang mati gak sih? Aku merasa gitu sih kan. Ya... Aku sih merasanya kalau... Gak tau ya... Aku tidak pernah merasakan di posisimu. Tapi aku tahu yang kamu merasakan. Ya jadi... Ikutan nyosok sendiri sih jujur gitu. Dengar yang kayak... Ini adalah... Impact dari poligami. Yang... I'm so sorry. Aku bisa bilang ini poligami... Yang... Berdasarkan nafsu. Bukan... Sariat agama kasih. Ya gak apa. I'm sorry. Aku ngomong kayak gini. Karena posisinya... Maaf ya aku ngomong kayak gini. Karena ini... Sampai... Anak tirinya... Anak tiri... Apa... Anak kakak tirinya itu... Sampai melakukan itu... Berarti kan... There is something wrong with this parenting. Gua gak bisa bilang parenting ini juga... Salah. Tapi... Kok bisa sih... Menciptakan dua orang yang berbeda dari satu bapak yang... Sama. Itu... 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 Logikaku ya. Kamu nih... Seberjuang ini. Kamu yang... Kamu yang kena... Impact dari hal tersebut. Dan yang melakukan adalah... Circle yang... Menurut kamu... Ya ini kakakku. Itu kan kakakku. Itu kan kakak banget ya. Iya. Itu makanya aku... Dari tadi tuh... Banyak diema. Karena aku mikir... How? Kok bisa? Gitu. Karena... Aku jadi... Jadi punya... Tanggapan sendiri. Kalau misalkan kayak... Ini adalah impact dari poligami yang menurut aku kayak... Tidak dipikirkan... Kedepannya. Betul. Karena yang aku lihat... Orang-orang tuh pikir kayak... Enak. Enak. Nikahnya enak. Poligami enak. Sisinya dua. Udah. Sampai situ doang. Gak ada titik. Gak mikirin gimana sih caranya... Biar adil. Gimana sih caranya biar gak cemburuan. Biar gak berakhir kayak aku. Tapi kamu pernah merasain cemburu sama kakak kamu. Kakak diri kamu. Kalo ngomongin cemburu. Lebih ketika kejadian itu. Tapi... Kenapa ya? Aku kayak ngerasa gak dibela gitu. Hmm... Kayak ngerasa dilupain begitu aja gitu. Kenapa gak merasa di... Merjuangkan kali ya. Ngerasa kayak... Kok kamu gini sih? Gitu ya. Tapi ke arah gitu gak sih? Apa... Aku salah. Mungkin kayak... Di situ sih. Jadi kayak... Ya udah aja gitu. Biarkan berlalu. Gitu aja. Kayak ada aja gak. Maksudnya... Bukan cuma itu gitu. Nah kadang kan kayak... Entah kenapa omongannya. Itu kan jarak gitu. Saudara yang lain lah. Kesebutlah. Agak gitu kan. Aku lagi kerja. Ya tau lah. Aku kerja... Bla 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 bla. Hmm... Terus dia ngomong kayak... Gak usah kerja lah kalo gajinya kecil. Hah? Dia ngomong kayak gitu. Dianya kerjanya apa? Tau dari mana. Gajah kecil. Aku suka juang ini. Gitu kan. Hmm... Kok dia sebenernya itu sih ngomong kayak gitu? Emang gajinya berapa? Udah... Tiga digit sekali. Enggak sih. Enggak. Kirain. Kayak. Ya abis udah ngomong kayak gitu. Gajinya ada tiga digit kali. Gitu. Maka aku bisa bilang ke... Kakak Lemi. Kakak Lemi. Kakak Lemi. Banyak habisin. Yang... Ayah aku sih. Habisin rumah. Iya. Habisinnya kayak gimana tuh. Jadi... Boleh gak ya sebenernya ya? Jadi... Ada saat buka-buka. Maka... Ayah aku tuh... Dapat uang dalam jumlah yang... Lumayan besar. Hmm. Aku agak takut sih ngomongnya mungkin. Iya. Nanti di... Dia tuh... Pakai uang tersebut. Untuk dia mencalonkan diri. Aku gak bisa sebut dia mencalonkan diri sebagai apa. Intinya dia mencalonkan diri. Aku gak bisa sebut juga pastainya apa. Aku gak bisa sebut gimana. Intinya dia mencalonkan diri. Menggunakan uang... Satusan juta. Yang ayah dapet. Yang harusnya ayah buat bayar... Dutang. Dan dibagi juga ke anak-anak yang lain. Dia pakai uang itu... Dengan sombongnya dia bilang... Ya kalau Pudi ini gagal ya saya ganti uangnya. Kenapa? Karena kerjaan saya bukan ini doang. Tapi... Pada akhirnya... Dutang ayah. Ini gak bayar sih. Nah... Aku sih gak bisa banget di judge. Ayah penuhnya ya. Karena aku merasa... Kakak aku ada yang bertanggung jawab. Tapi kenapa kakak aku yang ini berbeda? Kenapa... Kenapa juga... Kenapa juga ayah... Gak ngomong apapun realnya. Ini udah ilang nih. Karena dia gagal. Dan gak bisa dibalikin juga pastinya? Enggak. Gak dibalikin. Dan ayah gak ngomong apapun. Jadi kasusnya kayak bukan... Satu atau dua doang gitu lupa. Jadi kasusnya udah banyak gitu. Iya. Tapi yang paling membekas tuh yang... Dia hampir... Hampir memegang aku. Untungnya aku dibangunin. Gitu. Itu yang paling membekas dari uang ratusan juta itu. Aku gak tau mikirin uang itu. Aku mikirin gimana... Kok bisa dia... Yang aku anggap seorang kakak... Hampir... Bukan hampir ya. Meskipun hampir megang. Tapi aku ngerasa... Dia sudah dilecekkan. Sampai saat ini, detik ini aku... Takut... Punya suami kayak dia. Takut nikah. Suami aku... Ketika pacaran dan nikah berubah gitu. Jadi kayak dia... Takut banget sih. Tidak. Wah ini... Ini panjang banget ceritanya. Cuman... Nanti kalau misalkan penasaran... Boleh lanjut lagi ya part 2. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Tapi guys... Dari ceritanya cinta ini... Kita ngambil... Hikmahnya bahwa... Pelajahan itu tidak ada toleransinya sebenarnya. Terus... Impactnya itu... Sangat panjang bagi si korban. Dan... Efek parenting juga... Sangat-sangat... Krusial diperan seseorang. Jadi... Semoga aja ceritanya... Kak Cinta ini... Bisa... Jadi pelajaran... Buat kita juga. Jadi teman-teman di sana... Ini... Kalau mau nemenin aku sanmuri sambil curhat juga boleh ya. Makasih ya Kak Cinta udah nemenin aku sanmuri ya. Ya... Makasih juga Kak udah dengerin tweetan aku. Ya... Gapapa-apa... Jadi... Terima kasih banyak banget. Ini pelajarannya tuh... Super-duper banyak. Aku tuh sampe bener-bener speechless yang kayak... Wow... Ternyata... Kamu kuat banget ya. Gitu... Kayak... Gue juga gak tau kalau misalkan gue jadi lo sekuat itu kah atau enggak. Gitu... Mungkin gue udah tantrum duluan kali ya. Tapi overall... Semuanya... Thank you for watching. Pokoknya ada apa-apa. Ya... Yang mau curhat juga boleh komen. Yang mau kasih... Ya... I don't know... Kalian... Give lah... Udah lah... Pendapat soal ceritanya Kak Cinta karena... Wah... Ini buat aku speechless. Baru kali ini... Aku denger kayak... Wah... Gila sih... Jangan lupa di comment, like, and subscribe. And see you... Next... Thank you so much. Bye-bye...